Bupati Tabalong Anang Syafiyani berharap agar Musrembang RKPD 2025 Tingkat Kecamatan Murung Budak turut memprioritaskan program pemberdayaan masyarakat. Pasalnya program tersebut dinilai berpengaruh terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Harapan tersebut disampaikan Bupati Tabalong Anang Syafiyani saat membuka masyawarah rencana pembangunan untuk rencana kerja pemerintah daerah Musrembang RKPD Tabalong tahun 2025 Tingkat Kecamatan. Di alaman kantor Kecamatan Murung Budak pada Selasa 30 Januari 2024. Bupati Anang menekankan agar usulan Musrembang tidak hanya memprioritaskan bidang infrastruktur saja namun juga memprioritaskan bidang ekonomi khususnya pemberdayaan masyarakat. Pasalnya menurut Anang, program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM merupakan salah satu upaya dalam mengentaskan kemiskinan. Mengingat berdasarkan data terpadu, Kesejahteraan Sosial atau DTKS sebanyak 6.307 jiwa dari 1.866 kepala keluarga di Burung Budak masuk dalam kategori miskin. Kalau memang hasil musdes yang 10.063 tadi clear secara kenyataan, nah berarti parah banget ini. Ini yang harus kita antaskan. Nah disinilah seyoknya lebih banyak selain infrastruktur ya, ada juga usulan-usulan tentang bagaimana memberdayakan masyarakat. Kalau kita bicara perkotaan, maka kita bicara usaha yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Kalau bicara usaha yang bisa dilakukan oleh masyarakat, berarti kita bicara tentang OMKM. Konsepnya perkotaan seperti itu. Karena kita tidak bisa bicara pertanian di sini, perkebunan di sini. Jadi banyak-banyaklah orang kota yang kita tingkatkan kualitas SDM-nya ya. Apakah bikin batik tabalong, bikin camilan khas tabalong, seperti yang sudah dilakukan selama ini. Nah itu arahnya. Jadi infrastruktur oke, tapi yang lainnya juga harus mendapatkan perhatian. Menyikapi hal tersebut, Cawat Perumpudak Abdul Wahid mengaku siap menindaklanjuti arahan dari Bupati Anang. Menurut Wahid, pihaknya bersama pemerintah desa dan keurahan akan berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Untuk peringkatan ekonomi masyarakat, Bupati mengharapkan agar OMKM di tempat-tempat lebih berkembang lagi. Nah jadi desa dan keurahan sudah kita arahkan untuk melakukan back-pressing kepada warganya. Setelah kita akan back-pressing, kita akan melakukan pelatihan dan tampilan, dan sesuatu alat perlataan dan lahan untuk berdua. Dan seperti yang tahu, dalam sederhananya, istilahnya, Murung-Pudak ini akan bertaraformasi dari masyarakat desa dan keperapetan menjadi masyarakat yang penyedia jasa. Wahid menambahkan angka kemiskinan di Kecamatan Murung-Pudak tahun 2025 diproyeksikan turun hingga 50 persen. Penurunan ini nantinya akan didukung melalui berbagai upaya peningkatan, kesejahteraan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dan keurahan, serta Kecamatan Murung-Pudak. Muhammad Aryadi, TV Tabalong melaporkan.